Hi Guys Official Assalamualaikum Wr. Wb Terutama di kalangan para asatis dalam perkembangan intelektual dan pemikiran-pemikiran di Indonesia Nah karena kaitan dengan itulah kita ingin mencoba untuk menggali lebih dalam apa sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi Terutama dalam kaitan dengan pengajian-pengajian yang dibuat oleh Buya Ar-Razi Hashim sampai hari ini Nah untuk membahas ini kita sudah terhubung dengan seorang Ustadz yang lumayan di channel-channelnya kita melihat Dia selalu mengkritisi kajian-kajian yang dibuat oleh Buya Ar-Razi Oke baik mari kita akan berdiskusi dengan beliau Assalamualaikum Ustadz Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya Ustadz Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi Ustadz Afwan Ustadz Anda dapat informasi bahwa Ustadz akan memenuhi undangan Buya Ar-Razi untuk debat dalam kaitan dengan Apa yang beliau sampaikan dalam pengajian-pengajian Bisa mungkin dijelaskan Ustadz bagaimana persiapan antum dalam menuju debat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT Ustadz Alhamdulillah sehat Ustadz Henry Semoga selalu dalam melindungi Allah Amin ya Rabbul Alamin Oke terima kasih Bang Henry Yang pertama tepatnya bukan memenuhi undangan Jadi kami memang yang meminta waktu untuk meminta klarifikasi dari beliau Tepatnya jadi saya meminta waktu kepada Buya Ar-Razi dan Buya Ar-Razi mempersilahkan agar kami datang di ribat di hari Selasa Dan soal persiapan saya kira persiapan mental saja Ustadz Henry Tentunya doa guru-guru yang terpenting ya Dan bahkan insya Allah ada salah satu guru Buya Ar-Razi Ustadz Henry Guru Buya Ar-Razi yang saya minta doa insya Allah nanti ketika meluncur ke ribatnya Buya Ar-Razi Karena kalau persiapan materi insya Allah kita lawan santai saja lah Karena ini hampir mirip dengan ketika saya berdebat dengan perukia halu Ustadz Henry ya Artinya sebuah pemikiran halu yang disandarkan kepada sebuah hujah Kepada sebuah literal-literal tulisan para ulama Jadi kalau persiapan materi secara matang saya kira santai saja lah Sama saja kayak menghadapi perukia tapi halu gitu Bukan perukia yang enggak halu ya Boleh jelaskan Ustadz Tentu jemaah semua ingin tahu nih Dimana selama ini Ustadz menempah pendidikan Karena kita harus tahu juga bahwa yang Ustadz hadapi Ini kan seorang doktor S3 Artinya jenjang pendidikannya itu tidak Bukan main-main Bagaimana perjalanan pendidikan Ustadz Boleh dijelaskan Supaya jemaah kita tahu persiapan-persiapan keilmuan yang Ustadz menempah Baik terima kasih Ustadz Henry ya Pertanyaan yang kedua ini agak menggelitik Karena kami, saya maksudnya ya Akademisinya itu di pondok-pondok rombeng Ustadz Henry Jadi di pondok-pondok rombeng Jadi enggak ada gelar formal Ustadz Henry Tapi di pondok pesantren Kalau saya itu enggak salah di daerah Banten Itu ada empat pondok pesantren yang saya singgai Artinya saya belajar talazum ya di Kiai-Kiai tersebut Dan terakhir Di Jawa Timur Ya kurang lebih dua tahun Ustadz Henry Kalau saya ditanyain gelar resmi ya enggak ada Ustadz Henry Tetapnya sama Ilmu agamanya sama sama Ustadz Henry ya Kebetulan biar saya enggak banyak pengalaman juga Minimal saya pernah berdebat lah dengan dokter juga dari kalahan Wahabi Insyaallah Mohon doa ya Ustadz Henry Baik kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Afwan Ustadz Sebenarnya apa yang membuat Antum bersemangat menghadapi debat ini Apakah ada yang salah dari pengajian Sang Buyan Apa yang Anda lihat Apa yang Anda baca Di mana sisi yang menjadi masalahnya Boleh Antum menjelaskan Ustadz Baik terima kasih Ustadz Henry Saya kira kalau bersemangat enggak juga lah Karena memang saya kemunculan di Youtube itu dari awal Dari dua tahun yang lalu lebih Memang kita ngeberantas haluisme Jadi dalam bentuk casing apapun ya Mau casingnya yang aku alih hikmat Ustadz Henry Ada yang aku Rukia Ada yang aku Toriko Jadi sebenarnya ini buat saya bukan hal baru Ustadz Henry Karena dari dua tahun yang lalu Sudah kita gembar-gemborkan Ada yang lebih samar haluisme ini Kalau casingnya sudah Toriko Ada Semakin apa ya Semakin dalam Torikonya Semakin membungkus haluismenya Semakin rapih Ini kita sebut oknum ya Dan kebetulan sekarang ada figur yang kita komentari Terima kasih Terakhir Ustadz Apa pesan Antum Untuk mereka yang sudah ikut pengajian Dan untuk jemaah-jemaah lain Karena perlu juga ada nasihat-nasihat Kalau memang orang itu salah Atau gimana gitu Terima kasih tak Silahkan bisa Kalau lagi menikmati Lagi nyaman di posisi itu Nikmati saja dulu Tapi jangan tutup pikiran dan hati Sisakan ruang kecil di pikiran dan hati Anda Untuk menerima masukan dari pihak lawan Jangan sampai fanatisme mematikan logika Karena insya Allah Sebagai karakter manusia secara fitro Itu ada di titik malal namanya Di titik bosan Kelak nanti kawan-kawan yang jemaahnya Buya Rozi nanti akan mendapat jawaban Saya kira itu saja Pesannya tetap Harga mati Al-Quran dan As-Sunnah As-Wajah tetap di hati Itu saja pesannya ya Sementara ini Nikmati dulu perjalanannya Karena saya juga tidak bisa berbicara panjang kali lebar Karena nanti pola saya Permainan saya Cara saya menghadapi Buya Rozi Nanti akan terbaca Kalau saya banyak bicara Saya kira itu saja Ustaz Henry Mohon maaf atas segala kekurangan Hadanallahu wa'iyyakum hajma'in Walafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Suprahan Ustaz Ya demikian tadi Diskusi kita dengan Ustaz Mahesa Beliau ini Murid dari Kiai Idus Romli Dan beliau juga Sering berdebat Dengan dokter-dokter Bernah juga berdebat dengan Salah seorang dokter Tapi memiliki pahwa Paham Salafi Wahhabi Bisa dilihat di channel-channel Channel Mahesa Al-Bantani Baik, supra Partisipasinya nonton channel ini Semoga kita mendapatkan pengetahuan Menambah ilmu Menambah pengetahuan kita bersama-sama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, official Terima kasih